Intro Kekalahan atas Uzbekistan dalam babak semifinal membuat Indonesia harus menguburkan mimpinya mencatatkan sejarah dengan bermain di final sebagai tim debutan. Namun bukanlah kekalahan yang membuat para punggawa Garuda Muda cukup murung setelah pertandingan. Melainkan keputusan Wasid yang kurang memuaskan membuat para pemain Indonesia cukup frustasi malam tadi. Bahkan tak sedikit dari mereka terpancing emosinya dan membuat konsentrasi mereka seketika hilang di lapangan. Dan untuk itu, lihatlah reaksi para pemain timnas usai dicurangi oleh Wasid. Seperti kita ketahui, pada Piala Asia tahun ini timnas Indonesia telah menciptakan kejutan besar dengan penampilan mereka yang mengesankan. Dari empat pertandingan yang telah mereka lakoni, tiga diantaranya berakhir dengan kemenangan gemilang. Bahkan kemenangan Indonesia diraih saat menghadapi lawan-lawan tangguh seperti Australia, Jordania, dan juga Korea Selatan. Keberhasilan ini merupakan momen yang sangat membanggakan bagi sepak bola Indonesia. Kemenangan melawan tim-tim kuat seperti itu memberikan keyakinan baru bagi timnas Indonesia. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, saat Indonesia hanya bisa meraih kemenangan ketika melawan negara-negara seperti Brunei, Timor Leste, hingga Kamboja. Perubahan ini mencerminkan perkembangan yang signifikan dalam sepak bola Indonesia. Timnas kini telah melangkah lebih jauh dari sebelumnya. Menembus batas-batas yang sebelumnya mungkin dianggap tidak mungkin. Ini adalah bukti bahwa dengan kerja keras, dedikasi, dan persiapan yang matang, timnas Indonesia dapat meraih prestasi yang lebih tinggi di tingkat internasional. Namun sayang, perjuangan yang selama ini ditunjukkan Indonesia harus kembali ternodai. Setelah keputusan kontroversial sang pengadil lapangan, tepatnya dalam laga terbaru melawan Uzbekistan, beberapa keputusan wasit asal China dan wasit far asal Thailand membuat para punggawa Garuda muda naik pitam. Sebelumnya, mereka tampil gemilang dengan mampu menahan permainan agresif dari pemain Uzbekistan. Namun, beberapa keputusan yang dianggap merugikan timnas Indonesia membuat anakah Susintayong kehilangan konsentrasi dan lengah yang akhirnya dimanfaatkan tim lawan untuk mencetak gol. Timnas Indonesia harus mengakui keunggulan Uzbekistan dan gagal lolos ke babak final. Dan dengan keputusan wasit yang berat sebelah, bahkan membuat para pemain timnas Indonesia cukup kesal setelah pertandingan. Salah satu pemain yang cukup kesal dalam match malam tadi adalah Justin Habner. Habner sendiri sejatinya sudah menampilkan performa yang gemilang sejak babak pertama dimainkan. Kombinasinya bersama Rizky Rido dan Muhammad Ferrari di lini belakang cukup solid. Bahkan beberapa kali, aksi-aksinya mampu meredam serangan demi serangan yang dilancarkan oleh pemain Uzbekistan. Namun pada pertengahan babak kedua, konsentrasi Habner seketika hilang setelah dirinya merasa jengkel dengan keputusan kontroversial wasit asal China tersebut. Bahkan emosi Habner tak bisa terkontrol, terutama saat dirinya hampir menendang pemain Uzbekistan yang dianggapnya selalu melakukan diving di lapangan. Tak sampai di situ saja, setelah pertandingan, Habner membuat story dengan menyendir wasit yang memimpin Indonesia versus Uzbekistan. Pemain yang dipinjamkan ke Gerizo Osaka itu juga meninggalkan komentar di media ternama 433 dengan menyebut, wasit pertandingan malam tadi benar-benar sangat buruk. Tak hanya Justin Habner, pemain yang merasa paling dongkol adalah sangkap Ted Trisky Rido. Sama seperti Justin Habner, Trisky Rido sejatinya sudah menampilkan performa yang menjanjikan di lini belakang timnas Indonesia. Bahkan beberapa kali aksinya membuat para pemain Uzbekistan cukup frustasi karena sulit menembus lini pertahanan Indonesia. Namun pada pertengahan babak kedua, Trisky Rido dibuat kesal dengan keputusan-keputusan aneh dari wasit, sehingga membuat dirinya terpancing emosi dan melakukan pelanggaran keras kepada pemain lawan. Alhasil, Trisky Rido harus menerima kartu merah dari sang pengadil lapangan. Dan menariknya, saat akan meninggalkan lapangan, Rido tampak sangat kesal dengan keputusan VAR. Bahkan dirinya hampir memukul layar monitor VAR yang berada di depan pintu masuk ruang ganti pemain. Bukan hanya pemain yang dibuat jengkel, sang pelatih Sintayong juga sangat jengkel dengan keputusan-keputusan wasit yang cukup merugikan timnas Indonesia. Bahkan dalam satu momen, Sintayong sangat berapi-api dan melakukan protes keras kepada asisten wasit, sehingga membuat pelatih asal Korea Selatan itu mendapatkan hadiah kartu kunik. Sementara itu, meski gagal membawa Indonesia ke partai final, namun Sintayong mengapresiasi perjuangan anak asuhnya malam tadi. Pertama-tama saya mengapresiasi usaha bagus dari tim kami. Saya pikir Uzbekistan bermain dengan baik. Ada sesuatu yang saya merasa sedikit menyayangkan, tapi saya tidak mau menyebutkannya di sini, kata Sintayong dalam konferensi pers setelah pertandingan timnas Indonesia U23 versus Uzbekistan. Dan selama Piala Asia U23 sendiri, Indonesia tak hanya sekali dicurangi oleh wasit pertandingan, sebelumnya mereka sudah dicurangi saat melawan Qatar. Dan kini sudah saatnya FIFA mengambil tindakan tegas, meski Piala Asia di bawah naungan AFC, namun jika masih banyak kejanggalan di dalam turnamen ini akan menjadi tidak sehat. Dan FIFA harus segera turun tangan, membenarkan semua permasalahan, terutama keputusan-keputusan wasit yang sering error. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola, dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium, dan harga yang tidak akan menguras kantong. Sekarang klik link Shopee di deskripsi video ini, dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.